Ya, ciri-ciri rukiah yang tidak dibolehkan, ini mungkin banyak sekali bapak ibu yang belum tahu. Pertama, rukiah yang tidak dibolehkan, perrukiahnya bisa melihat jin. Oh, perrukiah secara iya, baik saya, Ustaz Zuneidi, Ustaz Adam, pendahului-pendahului kami, tidak ada yang bisa melihat jin, soalnya celana jin. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang dulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun, dia mengaku bisa melihat jin, matanya ada jinnya. Bahkan Imam Asyafi'i mengatakan, Barang siapa mengaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya, dan dia harus dihukum, karena telah menyelisih Al-Quran. Al-Quran ayat yang mana? Ayat 27, surat Al-A'raf, di Yus 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya iblis, dan kobilah-kobilahnya dari bangsa jin, melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Bisa ngaku-ngaku melihat jin, kamu ini yang ngintil adalah kuntilanak, gondor, wapocong, babi-ngapet, dan lain-lainnya, Sudah itu orang kesetanan, tidak usah dipercaya. Pernah ada di sini, tiba-tiba datang, eh kamu itu ada yang ngikutin, bilang aja, di matamu ada setannya. Harus dirukyah, yang dirukyah kamu, bukan saya. Yang kedua, ada praktek-praktek penerawangan, ini juga tidak dibenarkan. Bahkan disanggah juga oleh para ulama-ulama, termasuk ulama sufi, Syekh Abdullah Abdul Wahad As-Sha'rani. Penghulunya ulama sufi dari Mesir, pada zamannya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Minnah Hussaniyah, cetakan Al-Harumain, halaman 18. Beliau mengatakan, Siapa yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di celah-celah rumahnya, maka itu adalah penerawangan yang timbul dari setan. Dan wajib bagi dia bertobat saat itu juga. Ketiga, dalam praktek rukyah syarayah, tidak ada praktek-praktek untuk menangkap jin ke dalam botol. Penjelasannya rada panjang, saya singkat karena lima menit lagi. Yang keempat, tidak ada praktek-praktek mediumisasi. Menangkap jin kepada orang yang tidak tahu apa-apa, dimasukkan jinnya, kalau dalam saman king itu, Amidah Maru masuk. Nah, itu tidak ada dalam rukyah syarayah. Kalau semacam itu, ya tidak ada bedanya sama dukun-dukun. Tidak ada mediumisasi. Hukumnya haram. Dalam kaedah usuliah dikatakan, Al-aslu fil mador at-tahrim. Hukum pokok dari sesuatu yang membawa madorot, hukumnya haram. Kaedah usuliah. Itu memadorotkan orang lain. Tidak boleh. Yang keberapa tadi. Kelima, dalam praktek rukyah syarayah, tidak ada praktek-praktek melukis wajah jin. Tidak penting. Kita tidak perlu mengurusi wajah jinnya, mau cantik, mau laki, mau cewek. Sudah, yang penting kita obati. Seperti itu ya. Kemudian, tidak ada praktek-praktek mengusat telur keluar paku, keluar jarum. Itu tidak ada. Mentransfer penyakit ke kambing. Kalau penyakitnya asam urat, ditransfer ke kambing. Kasian. Tiap hari makan rumput. Asam uratnya bisa makin kambuh. Atau ya, Kak? Dan lain-lainnya. Ada banyak waktu ini terbatas. Kemudian, tentang jimat syarayah ada atau tidak? Tidak ada. Karena azimah sendiri, jimat asalnya dari kata azimah. Azimah itu sinonim dari kata ar-ruqyah. Tapi kalau jimat dalam bahasa Indonesia, itu sebangsa kayak pering petuk, keris, tombak yang disucikan. Maka tidak ada jimat syarayah kalau ditinjau dari sisi bahasa Indonesia.